Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang kembali lagi bersama New Japan disini Oke Jadi aku bikin video ini Memenanggapi Kasus bunuh diri yang terjadi Bulan Agustus ini ya Bulan lalu kemarin, seminggu yang lalu kayaknya Banyak sekali postingan Simpang siur sana-sini yang Mengaitkan, apa, Bang Gimana tanggapannya Gimana sih, kok bisa bunuh diri Begituhan banyak sekali ya Jadi kasus bunuh diri yang terjadi kemarin ini Bukan yang pertama ya Tahun 2014 pun ada Gensis yang bunuh diri dan Kisah-kisah yang dulu banyak sekali yang Stress, gila, bunuh diri juga banyak Oke, jadi menurut info Namanya Asep, orang Cilacap Yang umurnya masih 22 Baru 4 bulan di Jepang disini Dan gue waktu baca beritanya tuh Wih, kaget ya Shock banget ya, kenapa? Karena Aku juga pernah ngalamin hal tersebut Hal yang sama ya Mungkin aku, dulu aku pernah bikinkan videonya Khusus Aku 2 tahun dibully di Jepang Sewaktu aku jadi Anak magang Ken Susi baru Nyampe Jepang 2 tahun aku dihajar Itu sama orang Jepang ya Tapi Menurut KBRI Tokyo Sudah dicek semua Kasusnya motif Kenapa sedang diselidiki ya Tapi menurut kabar yang Setelah aku lihat Lihat-lihat Ada yang Bilang dibully lah Ada yang Homesick lah Ada urus Masalah keluarga lah Apalah gitu Macem-macem ya Sebelum kita lanjut Video ini aku mau bercerita Banyak pengalaman pribadi Dan pengalaman Kisah-kisah teman-teman yang lain Juga yang mengalami hal yang sama ya Dan sedikit nasihat Buat kalian Buat Ken Susi Buat anak-anak Yang mau ke Jepang Yang sedang belajar di Indonesia Dan yang sedang menjalani magang di Jepang Oke Banyak faktor yang menyebabkan Seseorang itu Homesick Atau merasa Stress di Jepang Itu banyak banget Contohnya seperti Shock culture Budaya Bisa jadi Musim juga Bisa Makanan juga Bisa Tempat ibadah Bisa juga Masalah pekerjaan yang berat Juga ada Teman Teman orang Jepang Yang rese Juga ada Ada teman Sesama orang Indonesia pun Yang rese Yang suka Anuk lah sama kita Ada yang begitu Dan masalah cinta juga Ada yang bikin begitu juga Terus Masalah keluarga Juga ada Itu pasti Jadi kita ngomong Kita Gue cerita juga ini Mewakili perasaan Orang-orang yang dibully Gue mau sampaikan juga Sama orang-orang yang ada di Indonesia pun Yang gimana sih Seorang pemagang itu seperti apa sih disini Jadi Asep ini Almarhum nih Disayangkan banget ya Tapi ya Mungkin masalahnya berat banget Yang dia rasain Mungkin gak kuat Sampai Berani Ambil jalan pintar Seperti itu Kalau gue sih Tipikal Orang kayak gue Aku tuh orangnya Bisa dibilang Keras ya Keras itu dalam artian Aku tuh gak mau Ditindas Walaupun aku kecil Aku kurus Kecil Dulu kecil Segini gue Dulu Musuhku besar-besar Orang Jepang Tapi aku memang orangnya Gak mau ditindas Dan sekali Aku kalau dibully Aku tuh Harus cerita ke orang Harus aku ceritakan Ke temanku Ke Sahabatku Sama orang lain Sama teman Jepang Gue ceritakan Yang penting gue udah Curahkan isi hati Apa tuh Tendak tirupan keluarga Di rumah Begini-gini Mirisnya kita itu ya Di saat orang yang ditindas Itu curhat ke Temannya Tendak seniornya Gue juga peralamin Cerita Dianggap ente Dianggap Biasanya Diketawain Gue juga Digituin Ini gue denger-denger Tadi gue liat Di grup Curhat Tapi dianggap Manja Oh gitu-gitu aja Cengeng Bukan dia doang Banyak orang lain Yang kalau cerita Masalah Aku digini-gini Di pabri Gini Aku kan sering curhat Aku kan sering juga Cerita di Kekaliannya Lewat video-video Aku cerita Mas-masalah Sama abbas muda Masalah aku dibully Kalian yang berkomen Ah gitu aja Bahkan peran Makanya Jangan ke Jepang Jepang itu keras Coy Jangan begini-gini Gini lah Enak Nge-ngomen gini Ujung-ujungnya apa Pasti Ya begini-gini lah Nah aku tuh orangnya Begitu Aku tuh ceritakan semua Apapun masalah itu Sayangnya ini Yang mendengarkan Gak ada Yang ngebimbing Gak ada Yang ngerangkul Gak ada Makanya Masalahnya ditanggung sendiri Makanya Buat para senpai Tachi yang ada di Jepang Senior-senior Yang udah Bertahun-tahun Disini Punya Kohai Atau junior Yang sering dibully Atau diapa Setidaknya Walaupun kalian Tidak bisa Memukul orang Orang Jepang Atau siapa Lawan bantu Saling hantam Setidaknya Kalian Dengerin cerita dia Kalian ajak Main Hibur Jangan Mencurhat Anaknya Junior-an Dulu Mobile Legends Teleponan sama Cewek dulu Ya gampang Besok gampang Banyak yang seperti itu Bukan cuman senior-seniornya juga Penanggung jawabnya juga gitu Gue juga Gue gak ngomong Bullshit Ini reality ya Banyak orang yang ngalami Gue pernah ngomong Penanggung jawab gue Guru gue Pas gue dibully Pak saya digini-gini Tahu apa dia Wah Karimasta Oh iya Nanti kita ngomongin Sabar Sabar tenang Gitu aja dia jawab Sampai gue selesai Makanya gue gak percaya Itu sama yang begitu-begitu Dan yang jadi bebannya kita itu Kalau kita ngelawan Kita dipulangkan ke Indonesia Kita takut Kita diginiin Masa gitu aja Manja Gini-gini Itu yang jadi Yang bahaya Yang begitu itu Gak ada tindakan Apalah Tegur lah Perusahaannya Apalah gitu ya Biar ada sedikit Jeranya Dan KBRI juga Memberikan layanan Konsultasi gratis kan Untuk kita Konsultasi dengan Sana Perasaan kita Gimana Gimana sih di Jepang Ada masalah apa Begitu kan Yang paling The best itu adalah Keluarga Keluarga kita Kalau kita lupa Keluarga kita Kita begini-gini Paling disuruh sabar Dia cuman bilang Sabar Sabar Dia karena Nggak pernah mengalami Apa yang kita alami Disini Karena dia Nggak pernah ke Jepang Cuman bisa berdoa Dan suruh sabar Dan pesan gue Kalau curhat sama orang Temen itu Jangan sama orang yang salah Nanti kalau kalian salah Curhat sama orang Nanti dia yang akan Pakai Kelemahan kita itu Untuk Ngebully kita juga Maksudnya hati-hati Kalau mau curhat sama orang Faktor membuat kita Stress itu banyak Seperti yang bilang tadi Itu Apalah macam yang Dari teman orang Jepang Perusahaan Apalah gitu ya Tapi bukan cuman Pembulihan doang ya Bukan cuman Masalah orang Jepang Kalau masalah Kerjaan berat Aku tahu Orang Indonesia itu Orangnya Kerjanya hebat-hebat Semangat Kuatnya Cuman orang perusahaan Aja yang rese Itu aja yang bikin Stress di perusahaan Tapi Ada perusahaan yang baik Orang-orang yang baik Di perusahaan Tapi dia dapat masalah Sama orang Masalah cinta Masalah keluarga Masalah teman di luar Itu ada juga Yang bikin stress Begitu itu Pokoknya macam lah Jadi saran gue Buat orang yang Sering dibully di Jepang Buat teman-teman Buat anak-anak nih Yang mau ke Jepang Ini yang sedang belajar Apalagi yang sudah disini Kalau kalian masih baru Kalau kalian dibully Cerita Walaupun kalian Dengap cengeng Baperan Gitu-gitu Aja manjang Gak apa-apa ceritain Biasa itu Kalau yang udah senior-senior Itu pasti ngomong kayak gitu Kalau dia gak dengerin Cari teman yang lain Teman main kalian Mungkin ada di Jepang Ceritakan semua Apa masalahnya Gak puas kalian Kalian telepon Konsul Kan ada dikasih kita Nomor konsultasi itu Sama KBRI Atau sama mamasa Ada telepon ceritain Semua Yang penting Hati kita plong Kalau udah gak bisa lagi gitu Kalau gue ya Kalau kalian mengikuti cara gue Kalau gue dulu waktu di Hajar Bully Gue puas pulang kerja Gue mau cerita sama senior gue Juga udah gak ada artinya Jadi gue Pulang kerja gue pergi ke taman Jauh Taman dekat Bukan jauh Dekat pabrik Gue nyari orang Jepang Orang baru Semua gue cari Carikan teman Gue fokus kesana Bikin hati gue hippie Supaya gue lupa Masalah pabrik Jadi gue senang selama pulang Besok paginya Kerja lagi Stress gitu Tapi adalah Balancenya Gak ada yang bikin kita senang Ada yang bikin kita Stress Jadi kita gak stress Pulang kerja stress Sampai rumah kamar Stress Jadi kan sakit Kepala gitu Makanya cari sosona baru Di luar Kalau masih gak bisa begitu Kalian cari Masjid Atau remaja-remaja Masjid Di Jepang tuh banyak sekali Perkumpulan Masjid-masjid Remaja-masjid Di sini Kalian ikuti Apa Kegiatan di sana Nanti Kalau Gini ya Kalau orang-orang yang udah Orang-orang yang di Jepang Yang sering main ke masjid Orang-orang yang Aku pikir Orang-orang yang sudah Sadar ya Dengan kehidupan Di sini Dia udah ngerti Akhirat Jadi Gak usah khawatir Kalian ikut ibadah sana Ikut Bersin masjid Kalian bantu Gontor royong apa Lagi itu di Masjid Nanti di sana Kalian akan akrab Akan bisa cerita Semua sering-sering Begitu ya Tapi kalau masih Kalian nih Udah kesini Kemudian kesana Udah stress Nggak tahu Masalah ini Gak bisa selesai-selesai Sakit hati Ya Saran gue sih Sebenarnya gak bagus Ini saran terakhir gue sih Kalian Kalau udah bosan di Jepang Bosan dibully Masalah banyak Daripada kalian bunuh diri Atau apa Saran gue yang paling best Tapi Kayaknya ini Lebih Kayak gimana ya Kalian pulang ke Indonesia Kalian lapor ke Kumiay Atau penanggung jawab Kalau Saya sering dibully Saya mau berhenti di pabrik Atau saya mau pulang ke Indonesia Bilang itu aja Tapi kalian pasti takut kan Kalian Karena penalti Atau bayar denda Tapi kalau dibandingkan dengan bunuh diri Mending denda Mending pulang ke Indonesia Tapi kalau orang Penanggung jawabnya Masih bilang Sabar Tapi kalian sudah Tahan Saran gue sih Pulang aja Dan ke Indonesia Diam-diam Uang lo yang lo punya Sekarang di bank Lo beliin tiket Langsung lo terbang ke Indonesia Hari itu juga Biar selesai Kenapa Kabur ke perusahaan lain Mau pindah perusahaan Eh Pindah perusahaan sana Biar dapat Orang Jepang yang baik Nggak Semua Begitu Gemanapun kita pindah Pasti kita bakalan Ketemu-ketemu Orang-orang yang resek-resek gitu ya Itu Ini ada kisah Cerita ini Cerita asli temen gue Kisah nyata Temen gue orang Lombok Dia Baru nyampe Jepang 6 bulan Mungkin di perusahaan juga Orang-orangnya resek ya Sama dia Dan temen gue ini Temen gue ini Punya temen 2 orang Dia ini rajin ibadah ya Rajin ibadah dia Taat Tapi di perusahaannya apa Di perusahaannya itu ketat Nggak boleh Pulang cepat Harus pulang jam 9 malam Dipaksa kerja gitu ya Pas puasa Nggak dikasih Lebaran Nggak diijinin Pokoknya ibadahnya hancur lah gitu ya Akhirnya dia apa Stress kan 6 bulan dia disini Gajinya memang besar Tapi dia stress kan Tahu apa Nggak banyak cincong Pulang kerja hari itu Langsung dia Naik taksi Orang naging Dia tinggal di Nagoya Dia naik taksi Dari Nagoya Ke bandara Aichi Berapa Juta dia bayar taksi itu Malam itu Saya Pergi ke bandara Tahu apa dia Dia cuma bawa dompet Sama hape Sama baju yang dia pakai Baju yang dia pakai hari itu Langsung beli tiket Hari ini Tiket Malam ini Atau nggak besok pagi Yang penting Dia pulang ke Indonesia Berapa puluh juta Itu dia Bayar pesawat Pesan mendadak gitu Akhirnya dia pulang ke Indonesia Udah selesai Udah selesai aman kan Dia nggak ngerepotin orang Di sini Kabur sana sini kan Terus temen gue yang ini Kaget Pas cari dia pagi Nggak Mana dia nggak ada Tahu Berkabar Saya di Indonesia Katanya Walah buset Jadinya kerjanya Jadi berat Stress dia temen gue Ini tambah berat Akhirnya tahu Ditiru sama juniornya Juniornya pun Ini Dua minggu Setelah dia pulang Ke Indonesia Dia pun ikut Stress Beli tiket Terbang lagi ke Indonesia Kabur Terbang Akhirnya dia sendirian Di pabrik Karena dia ini Tanggung jawabnya ada Dia harus selesai Kontrak Akhirnya dia diem Tahu apa Semua barang-barang Yang ditinggalkan Sama yang dua orang itu Semua Laptop Baju Semua Dia yang kuasai Satu rumah Karena temen gue ini baik Laptopnya dibayar setengah Apapanya dibayarin lah Pokoknya gitu Jadi temen gue yang ditinggalin Nggak beli apa-apa Itu barang hasil warisan Semua udah dapet Begitulah Begitulah Kalau sudah Dibandingkan bunuh diri Kalau pulang Kalau kalian Nggak tahan Beli tiket hari ini Pulang langsung ke Indonesia Sudah selesai Kasus pembulian Di Jepang ini Bukan terjadi Bukan hanya untuk Orang Indonesia Orang Vietnam Thailand Pokoknya seluruh ya Seluruh orang asing Orang Jepang Seluruh orang Jepang Pun saling buli Sampai bunuh diri Temen gue ada Orang tua Pas magang Bunuh diri juga Padang sama Sama orang Jepang Kayaknya Pembulian ini Nggak bakalan habis Sampai kiamat Akan terus Terus Akan terus ada Tergantung dari Sikap kita Gimana cara kita Nanggepi Kalau kita Kuat memendam Bahaya Itu yang paling bahaya Dan Kita balik lagi Ke kasus yang ini Gue banyak Baca tadi Lihat di grup Alasan Motif Kenapa dia Mengini Dia masalah keluarga Masalah apa Ini yang kayaknya Hampir sama Dengan Apa yang dirasakan Seluruh Ken Susi Seluruh anak magang Yang di Jepang Atau dari seluruh dunia Itu Kayaknya Juga Gue juga pernah Masalah keluarga Jadi begini ya Pesan-pesan Gue untuk Para keluarga Orang-orang Yang ada di Indonesia Yang anaknya Sedang magang Di Jepang Yang tinggal Yang sedang berjuang Di sini Pesanku Jangan pernah Sekali-kali Meminta Sesuatu yang Berlebihan Kepada anak Kita yang sedang Bekerja di Jepang Di Jepang itu Berat Kerjaannya berat Belum dibully Dibentak Kerjaan berat Budaya Semua Itu pokoknya Di situ berat Jadi jangan Beranggapan Kita di Indonesia Itu Wah anak saya di Jepang Oh banyak uang Wajinya besar Oh keren ya Anak saya Setengah ngomong Anak lu di Jepang Pasti banyak uang Akhirnya Keluarga kita Di sini Keluarga tersebut Mau gak mau Biar diakui Atau apa Nelfonin anak Kirimin uang 10 juta Bulan depan Untuk beli Ini Padahal anak Baru kerja Semua Kensusnya Ngalamin Termasuk Gue Jadi pesan gue Anak yang baru Nyampe sini Kensus itu Kerjanya berat Gajinya juga Kadang gak full Kadang lemburnya juga Dibayar Pokoknya sakit Di sini tuh Biaya pengeluaran Biaya kehidupan Hidup di sini tuh Banyak Besar banget Di sini Jadi gak mungkin Kita bisa kirim perbulan 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 Kesana Di sana juga Harus mikir juga ya Yang di Indonesia Kadang itu yang bikin kita Mau cerita ke keluarga Masalah kita di Jepang Kita dibully Kita mencurhat Sama keluarga di Indonesia Setiap kali nelfon Atau apa cerita Ujung-ujungnya Diminta iuang Diminta iuang Ini kirimin uang Akhirnya kita takut Kita mencurhat Padahal nangis-nangis Mau Aku capek di Jepang Ini Tapi kalau mau nelfon Pasti gue diminta Tambah stres Bingungnya Mencurhat sama temen Gak didengar Mencurhat sama orang Jepang Gak ngerti bahasa lagi Ujung-ujungnya apa Ingat ya Buat Para Orang-orang di Indonesia Apalagi temen-temennya juga Kapan pulang Kirimin dong Belikan gue baju ini Nanti gue ganti uangnya Kirimin dong gue ini Pinjem dong uangnya Eh Gampang ngomong Orang-orang di Indonesia tuh Dia gak tau capeknya orang Disini di Jepang Tuh Ih Allah Gue kasihan Lihat Ken Susi Ken Susi Gue tau betul Karena gue pernah Ken Susi Gue dari kemarin Emosi Panas Gue liat Postingan ini Ada faktor ini Faktor ini Kayaknya hampir sama Persis lah Bukan hampir sama Persama dengan semua Ken Susi yang ada di Jepang Pasti gak lah Buat alam arhum Semoga dia Diterima Amal ibadahnya Buat Ken Susi yang baru magang Atau yang mau belanya Tetap semangat Kalau ada masalah cerita Jangan takut cerita Buat orang-orang di Indonesia Keluarga-keluarga yang di Indonesia juga Pikirkan anak-anak yang ada disini Pikirkan anak kita jauh dari keluarga Dia gak mandi uang disini Capek lu Oke Itu saja dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh